Intro Hey semuanya, selamat datang di ASH Channel Hari ini kita akan membahas tentang jenis kata yang ada di Indonesia Jenis kata di Indonesia sangat banyak dan beragam Jenis kata Indonesia yang beragam tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya Jenis-jenis kata tersebut tersebar luas dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ujung timur Pulau Papua Banyak di antara jenis-jenis kata tersebut adalah kata endemik Sampai saat ini pun juga masih banyak ditemukan jenis-jenis kata baru Karena eksplorasi kata di Indonesia masih belum menyeluruh Potensi ditemukannya jenis-jenis kata baru masih begitu besar Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe ya, dan dan pastikan kamu menonton hingga selesai Berikut jenis-jenis kata di Indonesia yang penting untuk diketahui Satu kata merah, Leptofenik Heruantata Kata merah merupakan jenis kodok endemik di Jawa Barat yang statusnya terancam punah Kriticali Endang Red Kodok merah adalah jenis kata Indonesia yang paling terancam mengalami kepunahan Buah Katak Batu, Limnonectesmatrodon Kata batu merupakan jenis kata sungai yang umum ditemukan di sungai-sungai di Jawa Kata ini juga dapat ditemukan di Sumatera Selatan dan Lampung Hingga hari ini status kata ini adalah rawan, Vulnerable Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kita yang mengkonsumsi kata ini Perlu diketahui bahwa kata batu adalah salah satu dari jenis kata terbesar di dunia Tiga kata bertanduk, Genus, Megofris Kata bertanduk merupakan jenis kata yang hidup di lantai hutan yang banyak terdapat Serasa di Indonesia dapat ditemukan dua jenis kata-kata bertanduk ini Yaitu Megofris Mountainei dan Megofris Nasuta Penonton pasti pernah melihat kata ini yang berkamuflase atau menyemarkan dirinya Di antara serasa pada program televisi National Geography Chatter Discovery Channel Saat kata bertanduk berkamuflase, maka sangat sulit bagi kita untuk menemukannya Empat kata mulut sempit, family, Mikrohilidae Kata mulut sempit adalah jenis-jenis kata yang sangat kecil ukurannya Mikrohilidae merupakan family dari jenis kata terkecil di dunia Beberapa jenis dari family ini memiliki ukuran hanya beberapa milimeter saja Di Indonesia sendiri dapat ditemukan sedikitnya tahun 1930-an jenis kata bermulut sempit yang tersebar di seluruh penjuru negeri 5 Kata Pohon Asia Selatan, Family, Racoveridae Kata pohon Asia Selatan adalah jenis-jenis kata yang hidup di pohon Jenis kata ini biasa ditemukan menempel pada daun, batang, atau ranting pohon Beberapa masyarakat di Jawa menyebutnya dengan bencok Kata ini memiliki kaki yang sangat panjang berguna untuk melompat dari pohon ke pohon Dan ujung jari melebar dan lengket seperti pada jari cicak berguna untuk menempel Di Indonesia dapat ditemukan lebih dari 40 jenis kata pohon Asia Selatan 6 Kata Pohon Raksasa Australia, Litoria Infravernata Kata pohon Raksasa Australia adalah jenis kata pohon family Hilidae dengan tubuh yang besar dan gempal Kata ini hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur saja Penyebaran kata ini adalah di Pulau Papua, Maluku, dan Australia Jenis-jenis kata di atas hanyalah sebagian kecil dari ratusan jenis kata yang ada di Indonesia Kita harus tahu apa yang kita punya, kekayaan negeri adalah anugerah yang patut kita syukuri Janganlah sampai orang-orang dari luar sana yang lebih cinta dan peduli 7. Kata Sawah, Fejervaria Chancryfora Gravenhorst Kata sawah merupakan kata berukuran sedang sampai besar Tekstur kulit memiliki lipatan-lipatan dan bintil-bintil memanjang searah dengan sumbu tubuh Warna kulit bervariasi, coklat lumpur kotor dengan bercak gelap Jari-jari kaki meruncing, selaput renang mencapai ujung kecuali satu atau dua ruas jari kaki keempat Yang terpanjang jenis ini sangat banyak dijumpai di sawah-sawah Terdapat dalam jumlah banyak di sekitar rawah dan bahkan di daerah berair asin Seperti tambak atau hutan bakau 8. Katak Jawa, Mikrohila Acatina Studi Katak dengan ukuran sangat kecil, kepala, dan mulut sempit serta metuk kecil Sepasang garis gelap terdapat dipunggung dengan tekstur kulit halus tanpa bintil-bintil Warna coklat kekuningan dengan garis kehitaman, sisi gelap, kadang-kadang terdapat garis vertebral tipis dan kecil Jari-jari kaki berselaput renang pada dasarnya Biasanya dijumpai di sekitar kolam atau danau yang pinggirannya terdapat rumput dan agak lembab, agak becek Dapat pula ditemui di hutan primer dan sekunder, kadang-kadang juga terdapat di dekat hunian manusia 9. Katak Rawa Sumatra, Ocido Ziga Sumatera Napeters Katak Rawa ini adalah katak berukuran kecil sampai sedang, jari kaki berselaput seluruhnya sampai ke piringan sendi Warna seragam kecoklatan sampai ke abu-abuan di bagian atas dan bawah Tekstur kulit berbintil-bintil 10. Katak Belentuk, Kalaula Bala Atamuler Katak belentuk merupakan katak bertubuh gembung, kaki belakang sangat pendek, ujung jari kaki seperti sendok Tekstur berbintil-bintil dengan beberapa bintil tersebar di seluruh punggung Warna biasanya coklat sampai mendekati hitam Lipatan paha biasanya berwarna merah bata, tetapi kadang juga berwarna kuning Bintil pada punggung berujung putih 11. Katak Tegalan, Fijervaria Limnocharis Boye Katak Tegalan merupakan katak berukuran kecil sampai sedang, kepala runcing dan jari kaki setengah berselaput sampai pada ruas terakhir Tekstur kulit berkerut tertutup oleh bintil-bintil tipis yang biasanya memanjang, paralel dengan sumbu tubuh Warna kulit kotor seperti lumpur dengan bercak-bercak yang lebih gelap yang kurang jelas tetapi simetris 12. Katak Kongkang Racun, Rana Hosiei Boulanger Katak kongkang racun adalah katak berukuran sedang sampai besar, berbadan ramping, kaki berlakang panjang dan ramping Jari kaki depan dan belakang dengan piringan sendi datar dan jelas, tekstur kulit halus, kulit dengan kelejar racun yang memberikan bau lusuk Warna hijau zaitun hijau kecoklatan, sisi tubuh biasanya lebih gelap sampai hitam, memanjang antara metu dan hidung sama pika pangkal paha Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, komen ya Sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton